Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya, Tini Agamite, sebagai host yang akan memandu dialog kita pagi ini, yang menghadirkan narasumber yang pertama. Ibu Ruth D. Laiskodak, SSI, APT MM, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Tini. Ibu Amelia Penyitela, SEMM, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspekturat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selamat pagi, Ibu. Agi juga, Ibu Tini. Dialog kita pagi ini mengamkat tema Perspektif Pengawasan Dana Bos Meningkatkan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur Wujud Kebangkitan Nasional. Pertanyaan pertama kepada Ibu Inspektur, Semarak Hari Kebangkitan Nasional sungguh terasa di negeri Indonesia tercinta ini. Apakah suasana yang sama juga dirasakan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wujud? Terima kasih. Termasuk Dialog Kebangkitan dengan tema Perspektif Pengawasan Dana Bos Meningkatkan Pendidikan di NTT Wujud Kebangkitan Nasional. Apa pertimbangan Ibu mengisi dialog di Hari Kebangkitan Nasional ini dengan tema Perspektif Pengawasan Dana Bos Meningkatkan Pendidikan di NTT Wujud Kebangkitan Nasional? Baik Ibu Tini, bahwa Dana Bos merupakan dana alokasi khusus non-fisik yang disediakan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah provinsi maupun kabupaten kota yang jumlahnya sangat besar dan didistribusikan setiap tahun ke semua sekolah menengah atas, madrasa alia, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, dan sederajat. Nah tugas Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan agar penggunaan dana bos dapat meningkatkan prestasi siswa dan kompetensi guru. Serta pengelolaan dana bos berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Baik Ibu, apa yang diawasi oleh Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana bos tersebut? Untuk pengawasan terhadap beberapa komponen dan indikator yang diawasi dalam pengelolaan dana bos ada tiga. Yang pertama, mekanisme penyaluran. Yang kedua, besaran harga satuan dan penggunaan dana bos. Dalam mekanisme penyaluran dana bos, harus diawasi adalah mengenai penyaluran dana kerekening sekolah, penetapan SK sekolah, penerima, cut off data sekolah, dan tahapan penyaluran dana ke beberapa tahap. Yang kedua, selanjutnya pengawasan terhadap komponen besaran, harga satuan, maksudnya adalah biaya satuan bos per peserta didik setiap tahunnya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, penggunaan dana bos, yang harus diawasi dalam penggunaan dana bos adalah tahapan yang sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatannya bagi peserta didik, yaitu untuk pembiayaan pengolahan sekolah, kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan pembelajaran, pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ibu, sangat menarik penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Amelia. Ibu Amelia, secara teknis pengawasan dana bos ini berada di bawah bidang tugas Irban Wil 1. Dapatkah Ibu gambarkan hasil pemeriksaan dana bos yang telah dilakukan di tahun 2019? Baik Ibu Timi, di tahun 2019, Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan pemeriksaan terhadap 170 sekolah, yaitu 113 SMA, 43 SMA, dan 15 SMA, dengan alokasi dana sebesar Rp241 miliar lebih yang dikelola pada 171 sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu menyangkut pengelolaan dana dos, yaitu adanya kesalahan administrasi yang segera ditindaklanjuti dengan perbaikan pencatatan, pengadministrasian maupun pelaporan. Yang kedua, adanya potensi kerugian negara atau daerah, maka dikenakan sanksi, pengembalian keuangan, dan disetor ke rekening kas daerah atau negara. Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Pasar 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2018 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara atau pejabat lain, maka pihak yang merugikan wajib mengganti kerugian negara atau daerah paling lambat. Sembilan puluh hari kalender sejak surat keterangan tanggung jawab mutlak ditanda tangani. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Ibu Inspektor, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa dana bos ini sangat berpengaruh langsung terhadap pendidikan dan masa depan bangsa. Dan pada momentum hari kebangkitan nasional ini, apakah yang menurut Ibu paling urgen untuk dilakukan? Menurut saya, yang paling urgen dilakukan pada momentum hari kebangkitan ini adalah menyatukan niat untuk bangkit dan bersemangat melakukan sesuatu yang mulia untuk bangsa ini. Semua komponen apakah itu pihak sekolah, siswa-siswi anak bangsa, dan kita semua dalam peran masing-masing berkarya dan mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia tercinta bahwa dana bantuan operasional sekolah mempunyai konstribusi langsung terhadap pendidikan siswa-siswi yang adalah harapan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, harus dimaksimalkan penggunaan sesuai dengan tujuan, terutama sesuai dengan regulasi. Sekaligus harus diawasi secara tetap. Yang kedua, siswa peserta didik mendapat manfaat dan tidak ada perbedaan antara siswa yang mempunyai uang atau yang tidak mempunyai uang, atau yang ekonominya baik dengan ekonomi yang lemah karena dana bantuan operasional sekolah dibuat pemerintah untuk siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Kalau untuk guru, guru juga dibantu melalui dana pengadaan alat pembelajaran, ruang belajar yang sama untuk seluruh sekolah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah harapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu peserta didik di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak tertinggal dalam hal pembelajaran, atau sama bahkan dapat bersaing dengan peserta didik di daerah yang lain di Indonesia. Baik, Ibu. Pertanyaan terakhir, masih dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, apakah ada pesan dari Ibu Ruth untuk kita semua dalam masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, pastinya Ibu Tini kita harus berdoa supaya masalah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19, pertama kita harus jaga jarak atau physical distancing atau social distancing. Yang berikutnya harus gunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, kita berjemur 15 menit di bawah sinar matahari setiap hari. Yang kelima, olahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam, makan makanan bergisi. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020, khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan. Salam sehat. Baik, terima kasih Ibu. Demikian dialog singkat kita pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ruth. Terima kasih Ibu Amelia atas waktunya. Semoga informasi pengawasan dana BOS yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan kebangkitan nasional, pelaksanaan penggunaan dana BOS meningkatkan prestasi siswa dan kompetensi guru di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.